oke halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel Raja 75 oke halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel Raja 75 jadi ini adalah pemancar radio FM sederhana yang sebelumnya sudah kita buat di video sebelumnya dengan cuma menggunakan 5 komponen teman-teman dan di video yang kemarin saya sudah membuatkan tutorial tentang cara untuk menambahkan antene pada pemancar mini ini agar daya pancarnya lebih jauh ya teman-teman dan kita juga sudah melakukan pengujian nah itu ada di video sebelumnya ya silahkan teman-teman lihat di deskripsi linknya jadi di video kali ini seperti janji saya ya saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara kita menambahkan input audio ke dalam pemancar FM mini ini agar kita bisa fungsikan sebagai pemancar audio wireless ya teman-teman dan sebentar akan kita uji coba dengan menyambungkannya ke sound system untuk melihat seperti apa hasil suara yang dihasilkan dan pada rangkaian ini ya teman-teman lihat kita masih menggunakan microphone untuk input audio di awal video tadi sudah kita uji coba ya teman-teman lihat hasilnya tadi nah sekarang kita akan lanjutkan dengan tutorial bagaimana cara memasukkan input audio ke dalam pemancar FM mini ini teman-teman oke komponen apa saja yang kita butuhkan nah ini dia teman-teman komponen tambahan yang kita butuhkan yakni sebuah elko dengan kapasitas 1 mikro farad 50 volt seperti ini lalu kemudian kabel jack audio seperti ini teman-teman jadi kita akan memasukkan input suara dari handphone menuju ke pemancar FM mini ini lalu ditangkap oleh radio dan dari radio kita akan sambungkan ke sound system teman-teman nah jadi disini kabel jack audio ini tadi cuma sebagai contoh ya disini sudah rusak nih teman-teman jadi saya akan memakai kabel headset seperti ini jadi ini ujung kabel yang menuju ke bagian speaker di headsetnya salah satunya sudah saya potong ya teman-teman ini yang akan kita pakai untuk sambungkan ke pemancar ini oke seperti ini cara penyambungannya teman-teman silahkan simak jadi langkah pertamanya teman-teman kita akan lepaskan dahulu microphone nya ya ini agar tidak terjadi storing atau gangguan nanti saat kita mau masukkan input audio nah lalu sekarang cara memasang elko nya teman-teman disini teman-teman perhatikan jadi elko ini ada bagian kutub positif dan negatif ya bagian kutub negatif ditandai dengan garis putih ini ya yang bagian putih kita lihat disebelahnya tidak ada ya jadi bagian kaki yang positif ini kita sambungkan ke tempat dimana sebelumnya kita menyambung kaki positif dari microphone teman-teman lalu kita ambil kabel headsetnya tadi nah kabel yang positif ini kabel audio yang positif kita sambung ke kaki elko yang negatif teman-teman dan kemudian bagian ground pada headsetnya kita sambung ke bagian minus ya teman-teman nah ini sudah selesai penyambungannya tinggal kita uji teman-teman oke mari kita lihat lebih dekat lagi agar lebih jelas rangkaiannya nah sekarang lanjut ke pengujiannya teman-teman oke sekarang kita coba teman-teman selamat pagi kamu lagi apa? pagi juga kawan lagi nyapu rumah aja sih kenapa ada perluka? berang dekat sok ngantangin atau balas dendam nih belum nyerah kamu kemarin gak bisa jawab semua tipe-tipe saja oke lah siapa takut yang pertama buah apa yang dulu dipakai buat perang? buah yang dipakai buat perang? oke kita coba putarkan musik ya teman-teman nah sekarang saatnya kita uji coba dengan menyambungnya ke sound system atau tab ya seperti apa suaranya oke disini kita beruntung teman-teman ya karena radio yang kita gunakan ini memiliki output jack audio seperti ini ya ini nanti akan kita sambungkan nah ini dia ini perangkat audio yang akan kita pakai teman-teman jadi ini juga saya rakit sendiri menggunakan tab mobil disambungkan dengan power supply komputer kita ubah jadi sound system untuk audio rumah seperti ini teman-teman videonya juga sudah saya buat ya mungkin bagi teman-teman yang mau lihat nanti saya sertakan di deskripsi dari video ini cara pembuatan sound system rumahan dengan menggunakan tab mobil seperti ini oke ini langsung aja kita akan uji coba ya kita akan uji coba langsung ke radionya oke ini sudah kita sambungkan kita akan berpindah ke sini teman-teman kita hidupkan dulu musiknya selamat menikmati 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 oke teman-teman ya jadi seperti itulah hasil eksperimen kita kali ini teman-teman sudah lihat cara menyambungkan input audio ke pemancar radio FM ini yang kita buat ya semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya